Kisah Sirase Terbang Jilid 1 Musim dingin belum menyingkir dari daerah utara Gunung Tiang Pek San masih mengenakan mantel salju yang putih bersih Saat itu Fajar mulai menyingsing dan timbunan salju memantulkan kembali cahaya matahari dalam beribu-ribu warna Seakan-akan beribu-ribu permata tersebar di situ Suasana tenang tenteram, damai dan suci seakan-akan hendak mengesankan bahwa dunia ini sungguh indah Bila saja tidak dinodakan perbuatan manusia yang penuh angkara Tetapi, di sini pun tiba-tiba terdengar mendesisnya sebatang anak panah yang telah dilepaskan dari balik gunung di sebelah timur dan melayang ke tengah angkasa Dari bunyi mendesisnya anak panah yang tiba-tiba memecahkan kesunyian dengan cepat lagi nyaring itu, dapat diketahui betapa kuat tenaga orang yang melepaskannya Anak panah tersebut dengan sangat tepat menembusi seekor belibis yang sedang terbang bebas Terbawa anak panah yang menancap di lehernya, belibis itu terjungkal jatuh di atas salju Pada saat itu, dari jurusan barat, beberapa belas tombak dari tempat belibis itu jatuh Empat penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat Ketika mendadak terdengar mendesisnya panah tersebut Keempat orang itu sering tak menahan kuda mereka yang segera terhenti semua menampak betapa tepatnya belibis itu dipanah jatuh Tanpa kecuali mereka merasa kagum dan di dalam hati mereka timbul keinginan untuk mengetahui siapakah gerangan pemanah yang tangkas itu Akan tetapi, setelah setian lama menanti dan dari balik gunung itu belum juga muncul orang yang dinantikan Mereka mendengar derap kaki kuda yang lari pesat Ternyata orang yang ditunggu itu sudah pergi dengan mengambil jurusannya sendiri Seorang di antara rombongan penunggang kuda itu bertubuh kurus jangkung Wajahnya mencerminkan kecerdasan, usianya sudah agak tua Ia mengerutkan kening demi mendengar pemanah tadi kabur Segera ia mengeperah kudanya dan menuju ke lereng gunung di sebelah timur Diikuti tiga kawannya setelah melewati suatu tikungan Mereka melihat lima penunggang kuda yang sudah agak jauh, mungkin sudah satu li dari tempat mereka Dari bekas-bekas kaki kuda yang jelas ditinggalkan di permukaan salju dapat dikira-kira betapa cepat lari kuda mereka itu Teranglah sudah, bahwa mereka tidak mungkin dikejar lagi Insuheng, agak aneh juga kejadian ini Kata orang tua tadi sambil mengisyarakan agar kawan-kawannya menghampiri ia Yang dipanggilin suheng ini juga sudah agak tua, tubuhnya agak gemuk Dua belah kumis tebal menghiasi bibirnya dan tubuhnya diselubungi mantel dari kulit tiau Suatu jenis binatang yang mirip dengan tikus dan kulitnya berharga mahal sekali Lagaknya sebagai saudagar kaya raya Setelah menyaksikan apa yang dilihat si kurus jangkung tadi Ia menganggukan persetujuannya atas pendapat kawan itu Kemudian ia memerlukan kudanya untuk segera dilarikan kembali ke dekat bangkai belibis tadi Ia mengayunkan camuknya dan dengan menerbitkan bunyi taimil yang nyaring Ia telah mementalkan belibis itu ke atas Ketika kemudian ia menyabet pula, ujung pecut itu sudah segera melilit bangkai belibis tersebut Dengan tangannya yang sebelah lagi ia menyambut bangkai belibis Serta anak panah itu yang segera diperiksanya hai serunya sebagai terperanjat Mendengar seruan tiba-tiba itu, ketiga tawannya segera mengeperah kuda mereka dan menghampiri si orang siin Wisu Heng, coba periksa ini seru yang disebut Wisu Heng sambil melemparkan belibis serta anak panah itu kepada si kurus jangkung Dengan mudah saja ia ini menyambuti burung yang dilemparkan kepadanya dan memeriksa batang panah itu Segera terdengar ia berseru juga Eh 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 eh, benar dia, lekas-lekas kita kejari teriaknya bernapsu Dengan tergesa-gesa ia melelukan kudanya dan mendahului mengejar kejurusan depan Lereng gunung itu seluruhnya berlapiskan salju putih bersih, di sekeliling sudah tidak ada orang lain lagi Maka mengikuti jejak orang yang mereka kejar itu bukannya soal sulit Kecuali dua orang tua tadi, dua orang yang lain masih muda dan sedang kuat-kuatnya Seorang bertubuh tinggi tegap dan kelihatan lebih gagah lagi duduk di atas kudanya yang juga tinggi besar Yang seorang lagi berbadan sedang, wajahnya putih kehijau-hijauan dan sungguh menyolok Hidungnya bahkan merah mencorong, mungkin telah menjadi beku kedinginan Ketiga orang yang masih tertinggal ini bersiul sekali dan segera memacu kuda untuk menyusul dengan cepat Hari itu adalah tanggal 15, bulan 3, tahun ke-45 masa pemerintahan Kaisar Kian Leong dari dinasti Cheng Di daerah Kanglam bunga-bunga sudah mekar meriangkan suasana musim semi Tetapi di daerah utara di sekitar gunung Tiang Pek San yang terpencil ini Timbunan salju justru baru akan mulai lumer, belum ada gejala-gejala dekat tibanya musim semi Dalam pada itu, Seng Surya baru saja mengintip dari belakang gunung di sebelah timur Sinarnya yang kuning keemas-emasan menyorot terang, tetapi tidak membawakan hawa hangat sedikit juga Meski hawa di daerah pegunungan itu sangat dinginnya, tetapi karena empat penunggang kuda tadi memiliki kepandayan yang tinggi semua Tiada seorang di antara mereka yang terganggu karenanya dan mereka terus melarikan kuda mereka secepat terbang Sebelum berselang lama, dari kepala mereka sudah keluar ruap dan pemuda yang bertubuh tinggi tegak itu melepaskan mantelnya Ia mengenakan baju kulit dilapis dengan sutra hijau, dipinggangnya digantungkan sebatang pedang, alisnya dikerutkan hingga hampir bersambung dan matanya berapi-api Tiada hentinya ia memacu kudanya agar berlari lebih cepat Pemuda ini bernama Cho Hun Ki, kalangan Kang Ou mengenalnya sebagai Teng Leong Kiam Ia adalah Chiang Bun Jin Partai Tian Leong Bun Cabang Utara yang berkedudukan di Liao Teng Chiang Hoat Ilmu silat tangan kosong, dan Kiam Hoat, ilmu silat pedang, yang merupakan dua pelajaran utama Partai Tian Leong Bun Kedua-duanya sudah cukup dalam diselaminya Yang bermuka putih itu adalah Sutue-nya, adik seperguruannya, namanya Chi Ho Hun Yang dan ia bergelar Hwe Ililong Kiam Dalam hal Kiam Hoat partainya, kepandainya sudah cukup sempurna Si orang tua tinggi kurus adalah Su Siok, paman guru, mereka, yakni Cipseng Chiwi Su Tiong, tokoh tertua dalam Partai Tian Leong Bun Orang tua yang berlagak sebagai Saudagar Kaya adalah Ketua Tian Leong Bun Cabang Selatan Inkiat namanya dengan gelar Hwe Chin Tian Leem, kekuasaan yang menggoncangkan daerah selatan Kali ini, untuk memenuhi permintaan Cabang Utara, jauh-jauh dari tempat kedudukannya, ia telah datang ke utara untuk bantu menghadapi musuh tangguh Tunggangan mereka adalah kuda pilihan semua dari daerah luar dinding besar Maka sesudah mereka mengejar hingga tujuh-delapan li, lima penunggang kuda yang sedang dikejar, sudah mulai kelihatan Lewat berapa saat lagi mereka sudah menyusul cukup dekat Hai, sahabat berhentilah teriak Chow Hun Ki dengan nyaring sambil melampaui kawan-kawannya Lima orang yang di depan itu tidak menggubri seruannya, mereka bahkan membedal kuda mereka semakin kencang Jika kalian tidak mau lekas berhenti, janganlah kalian kelap menyalahkan kami karena tidak berlaku Sopan berkumandang pula teriakan Hun Ki dengan suara garang Sebagai jawaban terdengarlah seorang di antara rombongan itu mengatakan sesuatu Orang itu mendadak menahan kudanya untuk menunggu, sedang empat kawannya tetap memacu kuda mereka tanpa menengok sama sekali Seorang diri Chow Hun Ki maju ke depan mendahului rombongannya Ia melihat orang itu sudah menantikan kedatangannya dengan bidikan busur dan anak panah yang dijujukan tepat ke dadanya Akan tetapi, Hun Ki yang sudah tinggi kepandainya dan besarnya linia, tak dapat digentarkan sikap mengancam orang itu Apakah itu Su Heng yang berada di depan teriaknya menyapa? Wajah orang itu tampan, alisnya tegak memanjang, usianya antara 23-24 tahun, pakaiannya serba ringkas Seruan Hun Ki yang terakhir dijawabnya dengan gelap tertawa Awas, panah serunya sebagai peringatan Dengan mengeluarkan bunyi mendesis tiga kali, tiga batang anak panah susul menyusul sudah meluncur menuju ketiga bagian tubuh Chow Hun Ki Atas, tengah dan bawah Chow Hun Ki tidak menyangka bahwa tiga batang panah itu dapat dilepaskan beruntun secepat itu Maka di saat itu ia terperanjat juga Lekas-lekas ia mengayunkan cambuknya dua batang anak panah yang masing-masing menyerang sebelah atas dan tengah segera dapat dipukul jatuh Menyusul mana ia menggentak kendali kudanya hingga hewan itu berjingkrak ke atas dan anak panah ketiga itu lewat di bawah selangkangan kudanya Pemuda Situ itu bergelap tertawa sekali lagi dan sesaat kemudian memilukan kudanya yang segera dikaburkan pula ke depan Karena kelakuan orang yang sungguh menantang itu, saking gemasnya, maka Chow Hun Ki menjadi merah padam Ia memacu kudanya segera hendak mengudak lagi, tetapi Cik Seng Chiu Wisu Tiong sudah keburu menjegahnya Sabar Hun Ki, tidak nanti ia bisa kabur ke langit, janganlah khawatir, Susiok itu menasehatkan Sesudah itu ia turun dari kudanya dan mengangkat tiga batang panah yang berserakan di atas salju Tiga batang panah itu ternyata benar-benar serupa dengan panah yang menancap di leher belibis Karena bukti ini yang sudah tidak usah disangsikan lagi, muka inkiat sudah segera berubah Benar, memang bocah itu katanya dengan suara di hidung Ki, coba tunggu sumo ai dulu, lihat apa yang bisa dikatakannya lagi Demikian pendapat Chow Hun Semua setuju dan mereka lantas berdiam Tetapi setelah menunggu agak lama dan masih saja belum terdengar sumo ai itu mendatangi Chow Hun Ki menjadi habis sabar Coba ku tengok di mana ia katanya Ia segera menjalankan kudanya berbalik kembali ke jurusan dari mana mereka datang Ia memang tak dapat disalahkan kata Wisu Tiong sambil mengikuti bayangan si pemuda dengan kedua matanya dan menghela nafas Apakah arti kata-katamu, Wisu Heng tanya inkiat yang belum mengerti Wisu Tiong tidak menjawab, ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Sementara itu, setelah melalui lebih kurang satu li, Chow Hun Ki melihat seekor kuda kelabu tanpa penunggang Serta tidak jauh dari hewan itu seorang gadis dengan pakaian putih seluruhnya, setengah berlutut seakan-akan sedang mencari sesuatu di salju Apakah yang kau cari, Sumo Ai tanya Hun Ki Gadis itu tidak menjawab, hanya sesaat kemudian ia mendadak berbangkit Dan tangannya menggenggam sesuatu yang kuning-kuning berkilau menyilaukan di soroti cahaya matahari Chow Hun Ki turun dari kudanya dan mendekati Seng Sumo Ai untuk melihat benda berkilau itu yang ternyata adalah sebatang pip Alat tulis Tiong Hoa, kecil dari emas mumi Panjangnya tidak cukup tiga dim, tetapi ujungnya tajam sekali, pada batangnya diukirkan sebuah hurufan Hun Ki mengerutkan alisnya, mukanya segera berubah setelah melihat huruf itu Dari mana kau dapat benda ini? Tanyanya Setelah kalian berangkat, tidak lama lagi aku berangkat menyusul Di tempat ini mendadak aku mendengar derap kaki kuda dari sebelah belakang Dalam sekejap saja kuda itu sudah dapat menyusul bahkan melampaui aku Pada saat itu penunggangnya sekonyong-konyong mengayun tangannya menimpukan sebatang senjata rahasia kepada aku Sehingga aku, aku Sumo Ai ini tidak dapat meneruskan ceritanya dan wajahnya segera menjadi merah Cho Hun Ki menjadi agak bercuriga dan ia menatap wajah si gadis yang agaknya sedang kemalu-maluan Kulit gadis itu putih bersih lagi halus dengan suatu sinar dadu yang seakan-akan menerobos keluar dari bawah kulit wajahnya Matanya, sebagai juga mukanya, ditujukan ke bawah dan dalam malunya gadis itu kelihatan semakin cantik Taukah kau, kita sedang mengejar siapa? Tanya Hun Ki Entahlah, jawab si gadis Hektometer, benarkah kau tidak tahu? Tanya Hun Ki dengan suara dingin Mengapa aku harus tahu? Berbalik si gadis menanya Karena orang itu adalah kekasihmu, jawab Hun Ki Cucuan tanda tanya teriak gadis itu dengan hati cemas Entah bagaimana perasaan Hun Ki pada waktu itu, hanya yang nyata adalah bahwa mukanya seketika itu berubah seakan-akan tertutup awan Aku tidak menyebut lain daripada jantung hatimu dan kau lantas saja menyebut nama Cucuan Teriaknya dengan gusar Muka si gadis kembali menjadi merah dan matanya menjadi basah karena air mata yang segera juga sudah turun berketel-ketel Iya, iya Ia berteriak-teriak tanpa bisa menyelesaikan kalimat yang akan diucapkan itu Dalam gusarnya ia tak dapat menguasai diri lagi dan membanting-banting kaki Iya, iya Mengapa ia tanya Hun Ki dengan bernapsu? Ia adalah bakal suamiku, bukan hanya jantung hatiku teriak gadis ini yang tak dapat menahan amarahnya lagi Cucuan Ki juga menjadi gusar kini, mendadak ia melolos pedangnya dengan sikap mengancam Tetapi gadis yang berada di depannya itu tidak menjadi gentar, dengan sikap menantang ia ini bahkan melangkah maju Jika berani, bunuhlah aku gadis itu menjerit dengan kalap Karena kenekatan gadis itu, Hun Ki merandek dengan mengertak gigi ia menatap wajah si nona Sesaat kemudian perasaan halusnya timbul dan hatinya menjadi lemah Sudahlah, apa boleh buat ia berteriak dan senjatanya segera dijujukan ke ulu hatinya sendiri Tetapi sebelum maksudnya tercapai, gadis itu dengan cepat sudah melolos pedangnya dan menyempok pedang Hun Ki Hingga perbuatan nekat pemuda ini tidak sampai terlaksana Di dalam hatimu sudah tidak ada tempat untuk diriku Guna apa kau mau menyiksa aku lebih lama pula kata Hun Ki dengan sedih dan penasaran Tanpa menjawab, gadis itu memasukkan kembali pedangnya ke dalam selongsongnya Sebagaimana kau juga tahu, ayah merangkap jodohku dengan ia Dalam hal ini apakah yang dapat ku buat? Kenapa kau hendak juga mempersalahkan aku kata si gadis dengan lemah lembut? Jawaban ini seakan akan memberikan sedikit sinar terang kepada Hun Ki Aku rela untuk mengikuti kau pergi kemana saja asal dapat terus berdampingan dengan kau Biarpun harus mengasingkan diri di puncak gunung yang sunyi ataupun di pulau yang jauh dari pergaulan manusia Kata Hun Ki selanjutnya Su Heng, aku sudah mengetahui perasaan hatimu Aku tidak tolol dan aku mengingat semua kebaikanmu Tetapi kau adalah ketua Tian Liong Bun Cabang Utara Maka jika sampai terjadi sebagai yang kau katakan tadi Nama partai kita akan hancur berantakan dan kita akan kehilangan muka semua Kata si gadis sebagai jawaban Meskipun harus hancur lebur Asal untuk kau aku masih rela juga teriak Hun Ki yang sudah tak dapat menguasai diri lagi Langit ambruk pun aku tak peduli Apalagi segala Chiang Bun Jin tanda seru sikap pemuda ini membuat si gadis bersenyum Justeru sifatmu yang keras dan nekat-nekatan tanpa menghiraukan segala apa ini yang tak ku sukai Kata Seng Sumo Ai sambil menjabat tangan Su Hengnya dengan halus Ditunjukkan kelemahannya Hun Ki tak dapat mengumbar napsunya yang berapi-api lagi Ia hanya dapat menghela nafas panjang-panjang Tetapi agaknya ia masih kurang puas Tanyanya, mengapa kau diam-diam menganggap pemberiannya sebagai mestika saja pemberiannya? Kapan aku berjumpa dengan ia bantah sumo ai ini? Hektometer Namanya jelas-jelas diukirkan di batang pik emas ini Hun Ki menuduh, sehingga si gadis jadi bersungut-sungut Dasar Kasuka menuduh secara ngawur Lebih baik jangan bicara lagi dengan aku Si gadis membalas berteriak Ia berlari-lari menghampiri kudanya dan dengan sekali berlompat Ia sudah berada di atas pelana Segera juga kudanya yang berwarna kehuahu itu Sudah dilarikan kencang Buru-buru Hun Ki menyempelak kudanya dan mengejar sumoainya Ia memacu tunggangannya terus-menerus dan sebelum berselang lama ia sudah dapat menyusul sumo ai itu Kuda siapa segera ditahannya dengan sebelah tangan Sambil berseru, sumo ai Dengarlah perkataanku dulu Nona itu tidak menggubris dan segera juga mengangkat cambuknya Memukul tangan Hun Ki Lepas Pantaskah kelakuanmu ini jika dilihat orang ia membentak Mungkin karena pukulan pertama tadi tidak terlalu keras Maka Hun Ki belum mau melepaskan pegangannya pada kendali kuda si Nona Ia ini menjadi gusar benar-benar dan segera mengulangi mencambuk Tetapi kali ini dengan keras Seketika itu suatu jalur merah keungu-unguan lantas saja kelihatan pada tangan Hun Ki Tetapi, agaknya pemudi itu menyesal dan merasa kasihan Demi melihat tanda merah bekas pukulannya tadi Dengan suara yang berubah lunak kembali Ia mengatakan, mengapa kau terus menggoda baik Aku menerima salah Coba pukul sekali lagi, kata si pemuda Dengan disertai senyum manis, gadis itu menjawab Tanganku sudah lelah dan tak kuat mengangkat cambuk lagi Kalau begitu, mari ku urut tanganmu yang letih itu Sambil mengucapkan kata-kata ini Hun Ki sudah lantas saja hendak menarik tangan si gadis Di luar dugaannya, sumo ai itu menyambut tangannya dengan mencambuk sekali lagi Tetapi kali ini Hun Ki sudah berwaspada Dan dengan sedikit mengegosia dapat menghindari pukulan tersebut Kemudian, dengan tertawa ia menegur Tanganmu sudah tidak lelah lagi Kularang kau menyentuh Aku jawab si gadis dengan muka memberengut Baiklah, sekarang coba terangkan dari siapa kau dapat Pip emas itu dari jantung hatiku Namanya jelas-jelas diukirkan pada batang pip emas ini Bukan demikian dengan tertawa si gadis mengulangi kata-kata Hun Ki tadi Mendengar kata-kata ini hati Hun Ki kembali dirasakan pilu Sesaat kemudian tabiatnya yang keras asaran timbul lagi Tetapi demi melihat si gadis tertawa Sehingga wajahnya sebagai juga bunga sedang mekar Melihat betapa indahnya bibir si gadis yang berwarna merah Mengelilingi sebaris gigi laksana mutiara Segera juga hatinya lumer sebagai salju terkena sinar matahari yang hangat Su Heng, sedari kecil kau merawat aku dengan penuh kecintaan melebih saudara kandung Aku bukan tidak berterima kasih dan sedapat mungkin aku akan membalas budemu itu Tetapi, sekarang ini kedudukanku serba salah Kau selalu memperhatikan aku, selalu menyayang Tetapi pada saat ini kita semua sedang menghadapi ujian yang maha berat Ayah telah meninggal secara mengenaskan dan Tian Leongbun kita menghadapi bahaya keruntuhan Bukankah soal-soal ini lebih penting daripada soal-soal pribadi? Mengapa kau masih belum dapat memahami perasaanku? Hoon Ki termangu-mangu mendengarkan urayan sumuainya itu Tak dapat ia membantah segala kenyataan ini Yah, memang kau selalu berada di pihak yang benar dan aku selalu bersalah Marilah kita lekas-lekas berangkat, katanya dengan lesu Sumuai itu menjadi tertawa sendiri melihat sikap Su Heng ini Jangan terburu-buru katanya menahan Ia mengeluarkan sapu tangan dan tanpa ragu-ragu menyusut keringat yang membasai muka Hoon Ki Di atas padang salju ini, jika keringatmu tidak lekas-lekas disusut Kau bisa masuk angin atau mendapat penyakit lain yang lebih berbahaya Ujarnya Mendapat perlakuan ini tentu saja amarah Hoon Ki menjadi buyar seakan-akan asap ketiup angin Dengan muka mencerminkan kegirangan ia mengangkat cambuknya dan memukul kudasi nona dengan perlahan Dalam suasana baik mereka mengaburkan tunggangan mereka dengan berendeng Nama gadis ini adalah Tian Cheng Bun, puteri Tian Kuilong, Chiang Bun Jin, ketua Tian Leong Bun yang baru meninggal belum lama berselang Oleh sebab itu ia mengenakan pakaian berkabung Usianya masih sangat muda, tetapi di daerah Kuan Gwa, di luar dinding besar Namanya sudah agak tersohor juga di samping berparas cantik Ia pun mempunyai otak yang cerdik dan banyak akalnya Maka oleh orang-orang Kang Wawiyah diberi julukan Giyok Bin Ho, rasa dengan parasku mala Berkat lari kuda mereka yang cepat, tak lama kemudian mereka sudah tiba di tempat kawan-kawan mereka sedang menunggu Lama juga kau pergi, apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Wisu Tiong sambil melirik keponakan muridnya ini Mulkah Hun Ki menjadi merah Untuk seketika ia tak dapat menjawab, tetapi akhirnya keluar juga dari mulutnya Tidak, aku tidak menemukan apa-apa Setelah ini mereka tidak berayal pula dan tanpa banyak bercakap-cakap Mereka mengaburkan masing-masing tunggangannya dengan kencang Beberapa li sudah mereka lalui, keadaan lereng gunung di depan mereka sudah mulai curam dan berbahaya Kadang-kadang kuda mereka terpeleset di atas salju yang membeku, maka selanjutnya mereka tak berani membedal kuda mereka Perjalanan kini dilanjutkan dengan perlahan-lahan Sesudah melalui dua lereng gunung lagi, jalan bahkan menjadi semakin berbahaya Tiba-tiba terdengar kuda meringkik dengan nyaring di sebelah kiri mereka Dengan gesit dan tangkas Hun Ki meloncat dari atas pelana ke belakang sebuah pohon syong yang besar Dari tempat bersembunyinya ini ia mengintip ke arah suara kuda tadi Ia melihat lima ekor kuda ditambatkan pada berapa batang pohon di lareng bukit sebelah sana Di permukaan salju terdapat bekas-bekas kaki manusia yang lurus menuju ke atas bukit Jiwi Susiok, agaknya penjahat kecil itu kini berada di atas bukit itu Mari kita susul cepat-cepat kata Hun Ki dengan suara tegang Dari empat orang itu Inkiat adalah yang paling berhati-hati Mungkin mereka telah sengaja memancing kita kemari dan mungkin juga di atas gunung ini telah diatur jebakan Demikian pendapatnya Tidak peduli sarang naga atau guha macan Hari ini kita hanya boleh mengenal maju tak boleh mundur kata Hun Ki bernapsu Melihat sifat pemuda ini yang sangat ceroboh Inkiat merasa kurang senang Wisu Heng, bagaimana menurut pikiranmu tanyanya kepada Wisu Tiong Tetapi Wisu Tiong sudah didahului Tian Cheng Bun yang mengatakan Ada Wicintian Lam Min Susiok di antara kita Kita tidak usah takut kepada jebakan mereka meskipun bagaimana lihai juga Inkiat agaknya senang mendengar umpakan ini Ia bersenyum puas Melihat kera-kera mereka yang begitu terburu-buru agaknya mereka tidak berniat menjebak kita Tetapi ada baiknya jika kita berhati-hati Kita naik ke atas dengan jalan memutar dan menyerang dari jurusan yang tak mereka duga sama sekali Katanya Hun Ki mengatakan persetujuannya di susul yang lain-lain Mereka turun dan lantas menambat kuda mereka pada pohon-pohon siong, cemara, yang banyak terdapat di situ Setelah meringkaskan pakaian, mereka berjalan memutar dan mendaki bukit itu dari jurusan lain Seluruh lereng bukit itu ditumbuhi pohon dan batu cadas yang besar-besar menonjol di sana sini Tetapi, berkat ilmu mengentengkan tubuh mereka yang tinggi, segala arah itu tidak menjadikan rintangan Bahkan merupakan alingan yang baik sekali sehingga kedatangan mereka tidak mudah diketahui musuh Mula-mula mereka masih merupakan iring-iringan yang tidak terputus Tetapi setelah berselang berapa waktu, disebabkan kepandayan mereka masing-masing tidak sama Maka In Kyat dan Wee Su Tiong sudah meninggalkan Chow Hun Ki lebih setombak di belakang mereka Tian Cheng Bun dan Chiu Hun yang ketinggalan lebih jauh lagi, kira-kira 3-4 tombak di belakang Su Heng mereka In Su Syok adalah ketua cabang kita di selatan Entah bagaimana tingkat kepandayan cabang selatan itu jika dibandingkan dengan kita dari cabang utara Sebentar lagi dapat dilihat kepastiannya, pikir Hun Ki Sembari mengikuti kedua Su Syoknya itu Sesaat kemudian, seakan-akan hendak memamerkan kepandayanya Ia mempercepat tindakannya dan sambil mengerahkan seluruh tenaganya Ia menyerobot ke depan melewati dua-dua Su Syok itu Bagus sekali kepandayanmu, Chow Sutip Eng Hyong benar-benar munculnya di antara kaum muda, puji LN Kyat Chow Hun Ki puas, tetapi karena khawatir kesusul, ia tak berani menoleh Jawabnya hanya, aku masih mengharapkan banyak petunjuk Su Syok Kata-kata ini diucapkannya tanpa memperlambat gerakan kakinya Sesaat kemudian ia tidak mendengar pula tindakan kaki di belakangnya Ia menoleh dan seketika itu ia terperanjat bukan main Ternyata In Kyat maupun Wisu Tiong masih tetap sangat dekat di belakangnya Hanya terpisah kira-kira setindak dari punggungnya Kembali ia mengerahkan ilmu mengentengkan tubuhnya untuk mempercepat pula larinya Dalam sekejap ia sudah melalui berapa tombak lagi In Kyat bersenyum melihat kelakuan sutipnya ini Ia terus mengikuti Hun Ki dari belakang tanpa mempercepat atau memperlambat tindakannya Tidak lama kemudian Hun Ki sudah agak lelah dan larinya pun mulai lambat Mendeki gunung memang jauh lebih berat daripada berjalan di tanah datar Dan memang kepandayan Hun Ki belum mencapai tingkat tertinggi Pada suatu saat sekonyong-konyong ia merasakan pengkutnya seakan-akan ditiup orang Dan ketika ia hendak menengok, pundak kanannya ditepuk seseorang Hayo, anak muda, bergiatlah terdengar anjuran In Kyat Dengan ketawa tentu saja Hun Ki menjadi sangat terkejut berbareng mendengkol Dengan nekat ia mengerahkan seluruh tenaganya dan melesat ke depan Ia dapat meninggalkan kedua susoknya agak jauh di belakang Tetapi napasnya kini sudah tersengal-sengal dan keringat sudah berketel-ketel membasai badannya Dengan lengan bajunya ia menyusut keringat di mukanya dan ia segera teringat bagaimana Tian Cheng Bun telah melakukannya untuk ia tadi Dengan timbulannya bayangan ini, tanpa terasa mukanya jadi berseri-seri Sedang ia asyik melamun, mendadak di belakangnya terdengar lagi tindakan kaki orang Ternyata dua susoknya sudah menyusul dekat di belakangnya pula Melihat lari Hun Ki yang mula-mula begitu cepat untuk tidak lama kemudian menjadi lambat dan napasnya sudah tersengal-sengal In Kyat mengetahui bahwa dalam hal ilmu mengentengkan tubuh, sutipnya ini masih jauh daripada dapat menandingi ia Hanya Wisu Tiong yang masih tetap berlari sejajar dengan ia, tanpa bersuara Jika In Kyat memperlambat larinya, Wisu Tiong pun melambatkan gerakan kakinya dan saban kali ia berlari cepat Saudara seperguruan ini juga turut berlari cepat Agaknya ilmu mengentengkan tubuh Wisu Tiong adalah setara dengan ia In Kyat menyadari bahwa dua orang susok sutip itu ingin menguji kepandainya Maka segera ia mengerahkan tenaganya dan dengan ilmu mengentengkan tubuhnya Teng Peng Tau Sui atau menginjak kapu-kapu menyeberang sungai Ia melesat ke depan seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah lagi Tian Leong pun didirikan di awal dinasti Cheng Mula-mula hanya terdapat satu cabang Tetapi pada masa Kaisar Hong Hai telah terjadi persengketaan antara dua orang murid tertua dari partai tersebut Maka sebegitu lekas Chiang Bun Jin pada masa itu meninggal dunia Tian Leong pun terpecah menjadi dua cabang Satu di selatan yang lain di utara Cabang selatan itu terkenal dalam hal kegesitan dan ketangkasan Sebaliknya cabang utara mengutamakan kekuatan dan ketenangan Padahal hakikatnya ilmu silat kedua cabang itu tidak berbeda Hanya penggunaannya dalam pertempuran yang agak berbeda Walaupun bertubuh gemuk Sesuai dengan keistimewaan cabang selatan Inkiat dapat mendaki bukit itu dengan kecepatan luar biasa Melebih kegesitan kera Sebelum berselang lama Hun Ki sudah ketinggalan jauh di belakangnya Tetapi, dalam pada itu, Wisu Tiong masih tetap mendampingi ia Seakan-akan ingin menjadi bayangannya Berkali-kali Inkiat berusaha meninggalkan kawan ini Tetapi senantiasa ia menampak kegagalan Saban kali ia dapat meninggalkan rekan ini Segera juga ia sudah disusul lagi Demikian, dengan berendeng, mereka telah tiba pada suatu tempat Yang terpisah hanya dua-tiga li dari puncak Mendadak Inkiat berkata Wisu Heng, mari kita berlomba mulai dari sini sampai ke puncak Coba siapa yang akan tiba terdahulu Meskipun kata-katanya diucapkan sambil tertawa Sebenarnya ucapannya itu mengandung tantangan yang agak terang-terangan Mana aku dapat menandingi In Su Heng? Kata Wisu Tiong, merendah Ah, janganlah terlalu merendah, jawab Inkiat Yang sudah segera mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya Badannya meluncur cepat sekali ke depan laksana anak panah yang baru terlepas dari busurnya Belum sampai berselang lama ia sudah tinggal hanya terpisah berapa tombak saja dari puncak bukit Ia menoleh dan melihat bahwa Wisu Tiong hanya terpisah setindak dua tindak dari ia Ketika ia sedang mengumpulkan tenaganya untuk menambah kecepatannya Wisu Tiong sudah meloncat maju dan tiba di sampingnya Ku dengar suara orang di sana, kata Wisu Tiong sambil menunjuk ke arah gerombolan pohon di sebelah kiri Melihat kegesitan kawan ini, Inkiat mau ataupun tidak Harus mengakui juga keunggulan kawannya dalam hal ilmu mengentengkan tubuh Sementara itu Wisu Tiong sudah bergerak maju dengan membongkokkan badan dan berindap-indap Dengan hati-hati sekali ia menghampiri gerombolan pohon tersebut Inkiat mengikuti di belakangnya dan setiba mereka di ujung gerombolan tersebut Mereka bersembunyi di belakang sebuah batu besar Dari tempat pengintaian ini mereka melihat lima orang di dalam lembah di sebelah bawah Tiga orang di antara mereka sedang menjaga tiga buah jalan yang menuju ke tempat mereka dengan senjata terhunus Agaknya mereka hendak mencegah orang lain datang ke tempat itu Dua kawan mereka sedang menggali tanah di bawah sebuah pohon besar Seorang memegang sekop, yang lain menggunakan pacul Agaknya mereka mengetahui bahwa saban saat dapat terjadi kedatangan musuh-musuh tangguh yang telah menguntit di sepanjang jalan Maka kedua orang yang menggali itu berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelesaikan pekerjaan Mi Ichka secepat mungkin Setelah mengamat-amati dengan seksama beberapa saat Ing Kiat berkata, tidak salah, memang bapak dan anak situ dari Eng Ma Choan Tetapi siapakah tiga kawan mereka itu? Tiga ceo-cu dari Eng Ma Choan juga Kelima-limanya lawan keras semua Wisu Tiong menerangkan Sungguh kebetulan, lima melawan lima Ing Kiat berpendapat Kau, aku dan Hun Ki memang tidak usah khawatir Tetapi Hun Yang dan Cheng Bun merupakan kelemahan pihak kita Lebih baik kita menyerang mereka secara mendadak sebelum mereka dapat bersiap dan lebih dahulu membinasakan seorang dua orang di antara mereka Sisanya akan lebih mudah dilayani, kata Wisu Tiong Ing Kiat mengerutkan alisnya, ia agak sungkan menurut usul itu Katanya, jika perbuatan kita ini terwar di luaran dan kalangan Kang Ou mengetahui bahwa kita telah membokong orang Tian Leong Bun akan menjadi bulan-bulanan ejekan orang Wisu Tiong tidak memperdulikan keberatan kawannya Ia berpendapat lain, yang segera juga dinyatakannya Dalam hal ini kita harus mengingat sakit hati Tian Su Heng Kita harus membasmi rumput sampai ke akar-akarnya Seorang Jua tidak boleh dibiarkan hidup Maka jika kita semua menutup mulut, orang luar tidak akan mengetahui apa yang telah terjadi Benarkah, mereka itu sukar dilayani secara terang-terangan tanya In Kiat yang masih ragu-ragu Sebagai jawaban Wisu Tiong hanya mengangguk Sesaat kemudian baru ia membuka suara pula Bertempur satu lawan satu Si Ope tidak mungkin menang Mendengar pengakuan ini In Kiat baru mau percaya Sebagai tokoh utama dalam Tian Leong Bun Cabang Utara Wisu Tiong biasanya agak sombong dan sungkan mengakui keunggulan orang lain Bahkan di masa hidupnya Tian Kui Long sendiri Menyegani Suteenya ini Hampir dapat dipastikan bahwa kepandayan Wisu Tiong masih berada di atas kepandayan G.N.Kiat sendiri Maka selanjutnya In Kiat tidak membantah lagi dan menyerahkan kepada Wisu Tiong untuk mengambil keputusan Sikapnya yang semula ragu-ragu itu tak terluput dari perhatian Wisu Tiong Di dalam hatinya Wisu Tiong mengejek Hektometer, kau ingin menjadi In Hiong Biarlah aku yang menjadi pengecutnya Tetapi ejekan ini hanya dikandung di dalam hatinya Mulutnya tidak mengeluarkan sepatah kata Sementara itu Chou Hun Ki sudah tiba di tempat mereka dan tak lama lagi Chiu Hun Yang dan Tian Cheng Bun juga telah sampai pula Setelah semua berkumpul Wisu Tiong membentangkan siasatnya In Su Heng Kau, aku dan Hun Ki terlebih dahulu menyerang dan membereskan tiga orang yang meronda itu dengan Tok Chui Bor beracun Setelah itu kita bertiga maju dengan serentak mengerubuti dua orang Situ Ayah dan anak itu Hun Yang dan Cheng Bun baru boleh bergerak Kalau kita sudah dapat mengikat kedua orang itu Segera juga mereka bergerak maju dengan sangat hati-hati Mendadak Tian Cheng Bun yang berada di belakang Wisu Tiong berbisik Wisu Siok Hendaknya ayah dan anak Situ itu ditangkap hidup-hidup Wisu Tiong menjadi gusar sekali Ia menoleh dan dengan melotot ia membentak dengan suara tertahan Kau masih coba memelabang saat kecil tujuan itu Kurasa ia tidak bersalah Bantah si Nona Bantahan ini menyebabkan Muka Wisu Tiong menjadi merah padam Kegusarannya mewap Ia mencabut anak panah yang diselitkan di ikat pinggangnya untuk diangsurkan kepada Cheng Bun Coba kau bandingkan sendiri Inilah yang digunakan si penjahat kecil untuk memanah belibis tadi Tian Cheng Bun menyambuti panah itu Seketika itu juga tangannya bergemetar Chow Hun Ki yang sejak tadi memandang wajah si gadis Sebaliknya daripada mengincar musuh Melihat berubahnya sikap ini Ia merasa girang Karena ia berpendapat bahwa sebentar lagi tujuan sudah pasti akan kehilangan jiwanya Tetapi di samping itu ia juga mendongkol Melihat betapa besarnya kecintaan Cheng Bun kepada cucuan Chow Hun Ki memang bertabdiat berangasan Maka makin lama berpikir ia menjadi semakin jengkel Sehingga akhirnya, saking gemasnya Ia sudah mengeluarkan kata-kata menyindir Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut Pundaknya sudah ditepuk oleh Wisu Tiong Orang tua itu menunjuk seorang musuh yang meronda di sebelah timur Ketika itu Cheng Bun dan Hun yang berdua sudah bersembunyi di belakang sebuah batu besar Wisu Tiong segera mengajak In Kiak dan Hun Ki maju bersama-sama sambil menyiapkan tiga buah tok cui di tangan masing-masing Secara perlahan dan hati-hati sekali mereka merayap maju menghampiri musuh Masing-masing mengincar seorang Bor beracun adalah senjata rahasia istimewa yang telah turun-menurun merupakan senjata andalan Tian Li Yong Bun Racun yang dipoleskan pada ujungnya bekerjanya begitu ganas Sehingga, sesuatu korban, begitu terkena, akan segera terkancing Tenggorokannya dengan akibat napasnya akan menjadi sesak dan ia akan tewas dalam jangka waktu satu jam Karena lihainya dan ganasnya, senjata rahasia ini diberi julukan Tui Beng Tok Liyong Cui, bornaga beracun pengejar jiwa Walaupun tidak diutarakan dengan kata-kata, tetapi di dalam hatinya, Chow Hun Ki mempunyai perhitungan lain daripada pendapat susyoknya Biarlah, akan aku mampuskan dulu tujuan si bangsat kecil untuk membalaskan sakit hati suhu sekalian menyingkirkan guri di mataku Jika ia ditangkap hidup-hidup, entah gara-gara apalagi yang akan dibuat sumoai Dengan keputusan ini, ia maju lebih jauh lewat berapa waktu lagi mereka sudah berada tak jauh dari musuh Mereka kini mendekam bersembunyi di antara semak-semak Tanpa berkesip Hun Ki mengincar cucuan yang sedang asik sekali menggali Dengan tak sabar ia menantikan Isyaratu Wisu Tiong untuk menyerang Mendadak terdengar bunyi beradunya dua benda keras yang nyaring Ternyata cangkul cucuan telah membentur sesuatu yang keras di dalam tanah Saat itu Wisu Tiong mengangkat tangannya, tetapi ketika ia akan memberikan Isyarat untuk menyerang Dari lain jurusan mendadak terdengar mendesirnya setian banyak senjata rahasia yang seakan-akan dimuntahkan bukit salju diseberang mereka dengan beruntun-beruntun Ditujukan kepada cucuan berlima Ilmu silat ayah dan anak situ itu sudah sangat tinggi Maka walaupun senjata-senjata rahasia itu dilepaskan dari jarak dekat Berkat ketangkasan mereka, semua senjata rahasia yang mengancam itu sudah dapat disampok jatuh dengan cangkul masing-masing Tiga kawan mereka tidak begitu beruntung, seorang di antara mereka masih sempat menggulingkan tubuhnya di atas salju sehingga nyaris mengalami kecelakaan akibat dua batang panah kecil Yang sebuah menyerempet kepalanya dan sebuah lagi lewat dekat sekali di sisi leharnya Dua peronda yang lain mengalami nasib terlebih buruk lagi, dengan telak sekali dua batang senjata rahasia menancap di punggung mereka Dan tanpa bersuara kedua-duanya roboh untuk tidak berkutik lagi Kejadian ini benar-benar sangat mendadak dan diluar dugaan Sehingga bukan saja cucuan dan bapaknya, tetapi juga wisu tiong dan kawan-kawan menjadi sangat terperanjat Kawanan tikus, berani benar kamu membokong terdengar cacian dari bawah Yang mencaci adalah ayah tujuan, yakni tin puanteng, penindas dari sebelah timur tembok besar Tupeswe Suaranya bergemuruh laksana geledek, sesuai dengan perangainya dan julukannya Segera setelah itu, empat orang dengan senjata terhunus dan berkilau-kilau meloncat keluar dari antara tumpukan salju di bukit seberang itu Agaknya empat orang itu sudah mengetahui bahwa bapak dan anak keluarga itu akan datang di tempat tersebut dan sudah menunggu mereka sambil bersembunyi di dalam suatu lubang yang telah mereka gali di bawah salju Mulut lubang itu ditutup dengan batang-batang kayu yang kemudian tertutup pula oleh salju, sehingga pekerjaan mereka itu sudah tiada bekas-bekasnya lagi Hanya berapa lubang kecil mereka tinggalkan untuk bernafas dan mengintip keluar Susi Hucu sementara itu sudah meletakkan cangkul dan sikop mereka dan mencabut senjata masing-masing Senjata Tupeswe adalah kempian, cambuk baja, yang beratnya ada 16 kati Cucuan menggunakan sebilah golok mace ocu yang tadi telah menjatuhkan diri ke dalam tanah legok Telah berguling berapa kali karena khawatir musuh melanjutkan serangan dengan senjata rahasia, seperti tadi Setelah itu baru ia melompat bangun Senjata yang berada di tangannya adalah lian cutui, yakni sepasang martil yang dihubungkan satu pada yang lain dengan rantai Dari empat penyerang gelap itu, yang paling depan adalah seorang tinggi kurus berkulit hitam Orang ini adalah Chong Piao Tau, kepala perusahaan pengawalan, pengtong Piao Kiok di Paksia, Peking, namanya Hem Goan Hian Ia terkenal karena ilmu goloknya T.E. Tong Tu dan ia menjagoi di wilayah H.O. Siok, daerah di sekitar sungai Wong Ho Berapa tahun sebelumnya, kawanan Eng Ma Chauan itu pernah merampas suatu kiriman barang-barang berharga yang berada di bawah pengawalan Piao Kiok tersebut Hem Goan Hian telah berusaha sebisa-bisanya, tetapi ia tidak berhasil meminta kembali barang-barang itu Gara-gara peristiwa itu mereka telah jadi bermusuh Orang kedua yang berjalan di belakang Hem Goan Hian adalah seorang wanita Usianya kira-kira 32-33 tahun Ma Chau Chau juga kenal siapa dia itu, ialah Siang Chau Desem Nio, sepasang golok andalannya telah menyebabkan ia mendapat julukannya itu Mendiang suaminya adalah seorang anggauta pegawai pengtong Piao Kiok yang telah tewas ketika terjadi peristiwa perampasan tersebut Dua orang kawan mereka yang lain adalah seorang huo siu gemuk, bersenjatakan kaitu, golok suci paderi budis, dan seorang laki-laki dengan wajah hitam keungu-unguan Senjatanya adalah sepasang tikoai, gaitan bes yang tajam ujungnya, di antara pihak Eng Ma Chauan tiada seorang yang mengenal dua orang ini Mungkin mereka adalah jago-jago undangan pengtong Piao Kiok untuk membantu mereka menuntut balas Kusangka siapa, tak taunya pecundang-pecundangku dahulu Kecuali kawanan tikus di bawah pimpinan tikus besar si Hem Memang rasanya sudah tiada lagi yang dapat melakukan perbuatan serendah itu Bentak Cepet Swee demi melihat keluarnya empat musuh itu Dengan suara lemah lembut Hem Goan Hian menjawab bentakan orang tua itu Katanya, Cucu Cucu, mari ku perkenalkan kau dengan Ceng Ti Hoa Sio dari Pek Kwee Sidi Soatang Dan ini adalah Su Hengku Lau Goan Ho, Lau Tai Jin, Tai Tu Siwi, pengawal istana kelas 1, dari Kota Raja Bentakan Cepet Swee tadi sebenar-benarnya hanya ditujukan kepada rombongan Hem Goan Hian yang telah membokongnya tadi Tetapi bagi Inkyat, kata-kata itu dirasakan sebagai juga ditujukan kepada pihaknya Mukanya dirasakan panas dan ia coba melirik kepada Wisu Tiong Sebaliknya kawan ini menganggap seperti saja kata-kata Tua Swi E Seakan-akan ia tidak mendengarnya sama sekali Matanya tetap mengawasi orang-orang yang berada di lembah sebelah bawah itu dan yang pada saat itu sudah berhadap-hadapan Sebagai juga memang sedari dilahirkan sudah ditakdirkan harus bertentangan Tupet Swee dan Hem Goan Hian berbeda dalam segala-galanya Si orang tua bertubuh kuat kekar dan suaranya nyaring menggetarkan Sebaliknya Hem Goan Hian bertubuh kurus lemah sesuai dengan suaranya yang lemah lembut Bagus, majulah beramai-ramai, kita berbicara dengan senjata Suara Tupet Swee kembali menggetarkan seluruh lembah dan sebelum lenyap kemandang suaranya Ia mengayun-ayun cambuk bajanya yang mengeluarkan angin menderuduru Membuktikan betapa besar tenaganya Meski adanya pameran kekuatan yang sungguh menantang ini Hem Goan Hian masih tetap berlaku tenang Dengan suara tidak meninggalkan nada lemah lembutnya Ia menjawab Chai Hei, aku yang rendah adalah pecundang Tsu 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 Maka tak berani aku melawan Tsu Tsu lagi Aku hanya mengharap agar Kasuka berlaku murah dan sudi menghadiahkan suatu barang kepadaku Apakah maksudmu teriak Tsu 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 yang menjadi agak heran Walaupun kegusarannya tidak menjadi reda karenanya sebelum menjawab Hem Goan Hian lebih dulu menudin ke dalam lubang galian Tsu 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 E dan anaknya Menyusul itu ia baru menjawab Itu, itulah barang yang kemaksudkan Tsu 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 E tidak mau membuang kata-kata lagi Setelah mengerti maksud si Piao Tau Dengan cambuknya ia segera menyerang orang si Hem itu Tahan dulu teriak yang diserang ini sambil mengelakan serangan lawan Kau hendak mengatakan apalagi menggelegar pula suara Tsu Tsu E Cai Hei sudah sengaja menunggu kedatangan Cucu beramai selama tiga hari di dalam guha salju itu Jika bukan karena memandang muka kalian, barang ini tentu telah kuambil siang-siang Barang ini asalnya pun pengawasan kaum Tianlong bun Kini, setelah ketelanjur berada di sini Jika benda itu pindah ke lain tangan pun tidak mengapa Harap Cucu suka memahami kata-kataku ini Jangan mengacau, salju beku tebal-tebal menutupi pegunungan ini seluas ribuan li Jika benar-benar kamu sudah mengetahui di mana barang ini disimpan Mustahil sekali kamu tidak mengangkatnya siang-siang Gesam Nyo tidak dapat bersabar lagi Memang maksud sertanya dalam rombongan Hem Goan Hian Adalah semata metu untuk membalas sakit hati suaminya Sambil menghamburkan tiga batang hui itu Golok terbang, ke arah Mace Ocu Ia berseru, apa gunanya membuang kata-kata Labrak saja, habis perkara dengan martilnya Mace Ocu menyempok jatuh dua buah golok terbang sem Nyo Dan dengan rantai penghubung kedua martil itu Ia menahan golok yang ketiga Segera setelah menghalau ketiga-tiga senjata rahasia itu Ia menyerang muka sinyonya dengan sebelah martilnya Gesam Nyo ternyata juga cukup gesit Dengan membongkokkan badannya Ia dapat mengelakkan sambaran martil lawannya Berbareng dengan itu dua-dua goloknya Dengan gerakan soan hangsik, angin puyuh Telah melayang ke arah perut Mace Ocu Yang segera menggerakkan sebelah martilnya lagi Untuk menghalaukan serangan sinyonya Hwa Osio gemuk itu juga tidak mau tinggal diam menonton saja Goloknya segera melayang ke arah kepala Jagob Tua ini tidak berusaha mengelakkan serangan musuh Bahkan ia sengaja memapaki senjata lawan dengan cambuknya Untuk mengadu tenaga Kedua senjata itu beradu dengan menerbitkan bunyi naring Dan si Hwa Osio merasakan tangannya panas tergetar Goloknya yang telah menjadi gumpil Hampir-hampir terlepas dari genggemannya Saat itu tujuan Jeuga sudah tidak dapat berdiri menonton saja Ia lantas saja memilih Him Goan Hian sebagai sasaran goloknya yang diputar kencang Enam orang itu terbagi dalam tiga pasang musuh bertempur dengan semit sekali di atas padang salju itu Tinggal Law Goan Ho yang saat itu belum mendapat lawan Maka dengan menggenggam sepasang gaitannya ia bersiap-siap di sisi kalangan pertempuran Tetapi sesaat kemudian ia juga sudah tidak dapat menahan nafsunya lagi Taisu, silakan mundur Berikanlah aku ketika untuk berkenalan dengan Tin Punganteng Serunya ketika ia melihat bahwa si Hwa Osio sudah agak kewalahan Tetapi agaknya Hwa Osio itu masih penasaran Ia tidak mau mundur Lau Goan Ho yang sudah melangkah maju Tiba-tiba membentur sebelah pundaknya Karena tak menyangka bahwa ia akan dibentur kawan sendiri Maka ia terhuyung-huyung dan hampir-hampir jatuh celentang Sedang ia berusaha bertahan sebisa-bisanya Sekonyong-konyong ia merasakan sambaran angin dingin di belakangnya Dengan hati bercekat, buru-buru ia menundukkan kepalanya Dan sebilah golok melayang beberapa jari saja di atas kepalanya Itulah golok Cucuan yang tidak mau menyianyikan kesempatan itu Dan segera mengeluh-eluhkannya dengan bacokan golok Ceng Ti Hwa Osio bermandikan keringat dingin karena terkejutnya Tetapi sesaat kemudian timbul pula kegusorannya Setelah dapat menenangkan hatinya Ia segera membantu Him Goan Hian mengerojok Cucuan Lau Goan Ho, yang sedang terlibat dalam pertempuran dasyat melawan Cucuan Swee Ternyata jauh lebih tinggi kepandainya daripada Suteenya Ketika pada sesuatu saat cambuk bajak Cucuan Swee yang berat Datang menyambar ia tidak berkelit Hanya gaitannya digerakannya untuk menangkis Keras lawan keras Terbukti betapa kuat Lau Goan Ho ini Sedikitpun ia tidak berkisar dari tempatnya Ia benar-benar dapat menandingi kekuatan si jago tua Bahkan pada saat itu juga ia dapat menekan cambuk lawan itu Dengan gaitannya yang kanan Sedang gaitan kirinya segera meluncur ke arah kepala musuh Sebaliknya Cucuan Swee juga bukan anak kemarin Dan ia tak tinggal diam saja Ia tahu bahwa hari itu ia menemukan lawan yang tidak lemah Semangatnya dipusatkan dan seluruh tenaganya dikerahkan Untuk melayani musuh itu dengan ilmu silat cambuknya Liok Hapian Hoat Tetapi usianya yang sudah tinggi itu bukannya tidak meninggalkan bekas Sedang di sebelah sana Mace Ocu sudah mulai berada di atas angin Tuput Swee justru sudah mulai terdesak Ia lebih banyak menangkis daripada melancarkan serangan-serangan Juga keadaan tujuan yang seorang diri harus melayani dua musuh Sudah agak menguatirkan Harapan satu-satunya adalah agar Mace Ocu dapat cepat-cepat merobohkan Desam Nima untuk kemudian lekas-lekas memaksa Him Goan Hian meninggalkan Cucuan dan melayani ia Jika satu lawan satu, rasanya Cucuan tidak akan menampak kesukaran untuk menjatuhkan si Huo Siu Sungguh malang, agaknya Desam Nima telah mengerti Bahwa jika ia bertahan lebih lama, tu si Huo Siu pasti akan meroboh binasa berturut-turut Maka ia segera berganti siasat Pembelaan diri sekarang diutamakannya dan sepasang goloknya diputarkan untuk melindungi tubuhnya rapat-rapat Sehingga betapa hebat juga serangan-serangan Mace Ocu Ia ini belum dapat menyentuh apalagi melukakan Desam Nio Setelah lewat beberapa puluh jurus Biar bagaimana juga Desam Nima mulai merasakan beratnya tekanan musuh Berkali-kali ia harus mundur dan napasnya sudah mulai tersengal-sengal Tentu saja Mace Ocu tidak mau memberikan ketika untuk bernafas kepadanya Ia bahkan menyerang dengan lebih danas pula Pada suatu saat ia melihat gerakan golok Desam Nima agak terlambat Dan di antara penjagaannya terdapat suatu lowongan Ia tak mau mengabaikan kesempatan baik ini Dan dengan gerang ia segera maju menyerbu dengan sepasang martilnya untuk menyelesaikan sinyonya Tetapi, sungguh di luar dugaan, mendadak ia merasakan kakinya kehilangan landasan Ternyata ia telah menginjak lubang persembunyian Hem Goan Hian dan kawan-kawan yang sebelah atasnya masih tertutup salju Sehingga seketika itu juga ia jatuh terperosok ke dalamnya Inilah hasil siasat Desam Nio yang cerdik Dalam keadaannya yang terdesak Ia telah sengaja memancing Mace Ocu ke jurusan lubang tersebut Dan dalam kegirangannya Mace Ocu telah berlaku lengah dengan akibat terperosoknya ke dalam guha bikinan itu Di dalam lubang itu Mace Ocu mengeluh Celaka dengan hati penasaran ia berusaha meloncat keluar Desam Nio telah berjaga-jaga di tepi lubang Dan ketika badan Mace Ocu terapung, ia segera membacok Tanpa dapat dicegah lagi, lengan Mace Ocu telah dipisahkan dari tubuhnya Dengan memperdengarkan jeritan yang mengerikan, ia jatuh lagi dalam keadaan pingsan Desam Nio tidak berhenti sampai di situ saja Ia segera menyusul turun ke dalam lubang dan dengan membacok sekali lagi ia menghabiskan riwayat Mace Ocu Demi mendengar jeritan Mace Ocu, Cucuan lantas saja mengerti betapa buruknya keadaan bagi pihaknya pada saat itu Tetapi, apa yang dapat dibuatnya? Dikerubuti Him Goan Hian dan Cheng Ti, ia sudah hampir kehabisan daya Setelah membinasakan musuhnya, Desam Nio mengasuh sebentar sambil membereskan rambutnya Kemudian, setelah selesai mengikat kepalanya dengan sehelai sapu tangan putih Ia maju pula ke medan pertempuran untuk membantu Lau Goan Ho mengerojok Cepet Suwe Tak usah dikatakan lagi bagaimana buruknya keadaan kedua orang, bapak dan anak itu Kalau saja Cepet Suwe masih 20 tahun lebih muda, dalam pertempuran satu lawan satu tadi Lau Goan Ho sekali-kali bukan tandingannya Di masa yang lampau jago tua itu terkenal karena tenaganya dan daya serangannya yang benar-benar dasyat sekali Tetapi pada saat itu, dalam usianya yang sudah lanjut, melawan Lau Goan Ho seorang saja sudah dirasakannya berat sekali Ditambah dengan turut sertanya Desam Nio yang saban-saban melancarkan serangan demi ada ketikanya Keadaannya benar-benar sangat berbahaya Mendadak Lau Goan Ho membentak Karena ketika itu, dengan gerakan Liong Siang Hang Bu, naga melingkar burung Hang Menari, dua-dua gaitannya telah menyerang bersama-sama Buru-buru Cepet Suwe menangkis, tetapi dalam pada itu Desam Nio juga menyerang dari samping Cepet Suwe tentu saja tak dapat menangkis empat batang senjata yang datangnya berbareng itu Karena memang sudah tidak ada jalan lain lagi, maka ia terpaksa harus melakukan suatu tindakan yang sangat berbahaya Sambil membentak nyaring ia mengangkat kaki kirinya dan menendang Desam Nio Nio-nya ini sama sekali tidak menduga bahwa orang tua ini akan menjadi demikian nekat Ia kurang waspada dan kini harus menjadi korban tendangan jago tua ini Tetapi, di lain pihak Cepet Suwe juga tidak dapat menghindarkan pundak kirinya daripada bahaya terluka lagi Luka yang agak lebar itu segera sudah mengeluarkan darah Salju di bawahnya sudah segera juga berwarna merah Ternyata orang tua ini memiliki daya tahan yang menakjubkan Walaupun sudah terluka, ia masih dapat mengayun camuknya dengan tangkas dan ia tidak mau mundur sama sekali Cucuan mengerti bahwa pihaknya sudah tiada harapan menang lagi Buru-buru ia menghalau Ceng Ti dengan tiga serangan beruntun Bersama dengan mundurnya Ceng Ti, tiba-tiba ia juga meloncat ke belakang sambil berseru Baiklah, kami ayah dan anak menyerah kalah Kamu menghendaki jiwa atau harta kami? Terima kasih telah menonton!